selamat menikmati kesibukan dengan mudik ataupun bersedotrami kepada keluarga masing-masing sahabat Lugas TV malam ini, malam ini tadi kita sudah dengarkan pembukaan lagu Kopi Jawara yang mana ada saat ini pencetusnya atau menciptakan kopi ini di mana juga beliau bergabung juga di Lugas TV selamat malam Pak Men selamat malam alhamdulillah selamat malam macet atau lancar karena belakangan ini di Pelabon Merak ini macet karena memang sudah tradisi mungkin kalau tidak macet kayaknya kurang nikmat itulah indahnya harus mudik harus baliknya juga dan wisata juga jadi memang benar-benar kota Tlegon ini potensi yang luar biasa malam ini kita tadi dengarkan lagu boleh nggak sahabat Lugas TV mungkin ingin tahu ini lagu tahun berapa diciptakan siapa dan persenilnya siapa ini silahkan malam atau sebelumnya menyapa siapa dulu jadi selamat pagi buat para malam malam tahun 2016-2017 lah wow kita mau tanya tentang kopi nanti saya munculin gambar mungkin Mamed nanti kita catanya nih gambar yang akan muncul ini ya ah ini banget apa ini Mamed waduh ini kopi jawara Lugas woi berarti begini filosofinya nih Bang iya lugas itu kan media iya nah selama ini kopi jawara ini kan untuk umum oh jadi untuk media dan teman-teman yang misalkan nantikan di Lugas ini kan saya lihat tuh sering banyak harus ngumber segala macem oh kata saya kalau kopinya kopi Lugas keren ah gitu tentunya nanti ada lagunya mu aduh makanya saya buatin ya produknya agar nanti narasumber semua dari mulai balikota pejabat semua itu bapak 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 wakil bapak wali pawakil semua apart staf silbon ya nanti ngopi ini oh kalau sudah ngopi jawaran Lugas pasti tampon dan cantik nah gitu bukan gantengnya tamponnya iya gitu otomatis itu oke Mamed sahabat mulai TV ingin tahu ingin tahu juga nih bubuk ataupun rasa yang akan diciptakan Mamed nanti kopi jawara Lugas ini dengan kopi jawara yang sudah ada saat ini seperti apa? apakah ada perbedaan atau seperti apa Mamed? kalau rasa mungkin sama cuma yang hebatnya yang hebatnya di kopi jawara Lugas itu yang minum tergantung suasana bang oh tergantung tergantung suasana hatinya gitu oke kalau misalkan narasumbernya itu lagi hatinya senang pasti rasanya enak oke minumnya gitu oke jadi tergantung suasana hati oke tentunya malah punya harapan dong ketika nanti ini dipasarkan misalkan ataupun khususnya mungkin di media khusus di media dulu ya kalangan media pejabat atau nanti masyarakat harapannya seperti apa emangnya? harapan saya kenapa dibuat seperti ini kopi jawara Lugas karena memang Lugas ini kan saya saya lihat itu semua kayaknya sudah pernah mampir kesini oh gitu mungkin penasaran nih sahabat Lugas TV kira-kira kapan nih akan di launching atau apa oh gitu kebetulan kalau masih di launching ini bulan bagus ya kenapa bulan bagus karena bulan awal tapi sebarang karena kenapa kalau 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 bulan pasakan gak bisa minum kopi siangnya oke berhubung sawah jadi udah bebas mungkin minggu depan lah oh minggu depan wow sama juga cuma aja gitu ya karena kan kita siap mau dicetak dulu ya kan disiapin dulu ininya ramuannya disiapin dinjuain ya mamut kira-kira eh harganya apakah bisa terjangkau sama masyarakat eh kalau yang ini karena ini makan media membeda kelasnya oh media itu mungkin begini kalau ada yang nanya dari nasib berapa itu bilang aja seikhlasnya seikhlasnya saya yakin lah nggak mungkin bayar seikhlas mana-mana itu kalau ada bandrolnya itu terkesan murah oke itu makanya kalau ada yang nanya nanti berapa adanya seikhlasnya selesai jadi mamut menimbulkan ide ini awalnya akhirnya melihat media rugas tv lalu mamut terinspirasi dan membuat mau membuat kopi jawara lugas karena kebetulan memang kan sebelumnya kan jawara kopi jawara ini telah bermitra dengan lugas ini hampir satu tahun lalu gitu biar brandnya sama gitu tuh bergampingan saya buat ini sekalian kopi jawara lugas jadi bergampingan gitu oke sahabat lugas tv mungkin pertengahan Mei bulan sawal ini Mameyai akan launching kopi ini tentunya juga kita akan bikin suatu acara juga nanti kita akan panggil para narasumber kita yang sudah pernah kesini ya kan kita akan mencoba untuk halal bihalal ya sekali testimoni untuk jawaran kopi ini Mameyai luar biasa Mameyai mau cari Mameyai kan seniman ya kan boleh lah dikatakan di kalangan Ceregon siapa sih gak kenal Mameyai jadi kalau bicara masalah masalah siapa yang kenal Mameyai ini orang sibuk ini jadi sebentar ya urusan apa tadi pertama masalah Mameyai tentunya Mameyai kan orang gede lah orang setiap aja kalau disebut saya orang terkenal orang gede itu sebetulnya wakil kalau saya masih berjama yang kena saya itu yang cuma kenal doang yang gak kenal yang gak kenal saya gitu kalau dibirat saya orang gede ternyata kecil saya ini ya kata bang tadi kemarin dapat berapa THR nya nah kalau bicara THR saya gak pernah bohong saya akan ngomong disini karena memang apa adanya kemarin itu Alhamdulillah hampir teman-teman saya semua yang pernah saya itu ya ada beberapa lah yang belum ngasih gitu kan makanya kan saya ini bagi yang sudah ngasih saya ucapkan terima kasih kalau yang belum ngasih ya mohon maaf saya bukan dendam ini tapi mama ketika di ucapkan selamat Idul Petri tentunya itu udah bagi dari Ayo yang paling itu namanya itu saya sarungnya nomor berapa kan gitu oke alhamdulillah kemarin makanya Nanti kita bisa lagu untuk menghibur sahabat Lugas TV, satu lagu. Mamet dari kalangan seniman lah, Mamet lihat ya. Mamet melihat bahwa media yang saat ini, media yang ada kemajuan zaman, khususnya media saat ini, pandangan Mamet sebenarnya di kota Celegon ini, apakah sudah sesuai jalur oleh teman-teman wartawan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, pandangan Mamet? Ya, sebetulnya mas, jalur lah. Jadi, apa nih, yang mana yang menyampaikannya? Ya, artinya gini, Artinya zaman kemajuan media saat ini, Mamet melihat dari kata mata seniman nih, dari kata seniman, kira-kira teman-teman kita, kami lah, kami media ini, kita media ini, ya, semua. Seperti apa, Mamet? Apakah ada kekurangan, apakah harus lebih kritis, atau seperti apa gitu, Mamet? Kalau kekurangan, ya, namanya manusia ada aja kekurangan, kalau kritis juga ada. Jadi, media itu kan, banyak memang ya, media itu kan banyak, ada yang menyoroti tentang ini, ada yang menyoroti tentang ini, ya, gitu. Jadi, menurut Mamet dan cukupkah dari kacamata seniman juga? Mengenai media? Ya, ya, cukup kan, cukup sih. Karena memang, ya, kalau misalkan, contohnya, contohnya apa ya, misalkan, kesenian dalam di Ciregon, gitu kan, mau ngadain acara apa, gitu kan. Terhubung sekarang ini kan memang habis lebur dua tahun, Bang. Oh, iya, iya. Jadi, makanya bingung saya ngejelasinnya, karena kan memang semua tiara. Gak ada kegiatan, gitu. Makanya nanti kita lihat, kita berdepan aja. Oke. Peper saat ini, apalagi wali kota kita saat ini adalah sebagai pemimpin daerah, begitu hobi, bernangi ataupun nyanyilah musik gitu ya begitu juga dengan pejabat-pejabat lainnya tentunya ini suatu hiburan bagi dirinya sendiri atau memang menunjukkan bahwa untuk menghibur hati ya harus bernangi tentunya teman-teman seniman dukungannya luar biasa kalau bicara teman-teman mendukung itu Hai mungkin ada yang ngedukung ada enggak Oh gitu Iya kemungkinan gitu karena kalau saya bicara ngedukung nanti ditanya jadi mana yang ngedukung itu kan kalau misalkan nggak ngedukung seniman ada yang mendukung jadi untuk saat ini bingungnya itu tadi sih karena kan dalam hal mendukung mendukung itu kan harus bikin acara selama ini kan mau bikin acara juga masih sulit juga mudah-mudahan menuju ke abnormal ini pemerintah kota Ciregon khususnya wali kota mungkin support teman-teman seniman kira-kira gitu ya mama ya artinya yang selama dua tahun ini pakum tentunya apapun dipilih selama ini sudah berkurang bahkan ada yang meninggalkan sama sekali mamanya kata dua dua tahun tidak beraktifitas Oke banget pesan-pesan mamanya kepada masyarakat luas khususnya kota Ciregon kopi jawaran Lugas ini silakan ya untuk para sahabat tugas TV Ciregon khususnya dan umumnya kan sudah sentara ya karena bisa jadi semoga nanti dalam lonceng kopi jawaran Lugas ini semua masyarakat Ciregon bisa menikmati kopi jawaran Lugas tunggu tunggu tanggal rocengnya Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati